Intro Halo semua, welcome back to my channel Happy New Year Hari ini aku akan bikin konten yang udah banyak Ditunggu sama netizen pada nge-DM aku Kak mana, kapan uploadnya nih Yang soal vision board Kita akan bikin step by step Let's get started Intro Sebelian Sebelian ini aku udah ngantuk Tapi demi kalian semua Aku bikin video di jam 23.26 Sedikit lagi jam 12 malam Guys, karena udah banyak yang nunggu Ya kan, video Vision board Akhirnya jadi juga Nah, aku akan menjelaskan bagaimana cara Vision board ini bekerja dalam hal manifest Tahun 2024 Dan juga Apa fungsinya Bagaimana cara bikinnya Tonton sampai habis Tapi sebelum kita mulai Aku mau mengucapkan terima kasih banyak Buat teman-teman Bali Kemarin yang acaranya heboh banget Dan juga selamat tahun baru Nah, karena banyak yang nanya Kemarin ketinggalan nih Nggak sempat ikut Nah, aku mau kasih tau Kota terakhir Di Bandung tanggal 20 Januari Pastikan kamu ikut Dan jangan ketinggalan lagi Nanti akan ada seminar Akan ada meditasi bersama Untuk cleansing negative energy Untuk manifest on 2022 Untuk forgiveness Inner child healing Dan kita juga praktek Limiting belief Gimana cara menghapusnya Nanti juga ada sharing group Kamu bakal ketemu Sama banyak orang yang positif Pastikan ya Jangan kelewatan Kesempatan terakhir Di kota terakhir Bandung Oke, kemarin siapnya request Gas langsung ke Bandung Buat teman-teman jawaban Di sini aku pakai Figura ya Atau frame Ini memang terbuat dari kaca Tuh kan Oke Memang agak mahal dikit Sekitar Rp180.000 Kayaknya tadi aku beli Dan ini ukurannya besar Tuh Nah, kenapa kali ini Aku pakai frame Biasanya aku pakai Sterofoam Jadi buat teman-teman Yang nggak ada budget Kamu bisa beli sterofoam Di tempat fotokopian banyak Nah, tapi kali ini Kenapa aku mau bikin Yang agak Estetik sedikit Supaya terlihat cantik Kalau aku pajang di kamar Dan tadi aku kepikiran Daripada setiap tahun Aku harus beli Beli-beli terus Sterofoam Kenapa nggak aku beli satu Seperti ini Tapi di tahun depan Aku tinggal ganti Bagian dalamnya aja Jadi bisa dipakai Berulang kali Sampai bertahun-tahun Dipajang juga cantik Oke, di sini aku mau Nggak kasih inspirasi ke kalian Apapun yang kamu pajang Di vision board Oke Terserah kamu Apapun Tapi Please dicatat Aku mau ketika kamu Lagi bikin vision board Semua aspek kehidupan Kamu tempel disini Oke Pokoknya bebas Impian kamu Satu tahun ke depan Tuh mau ngapain aja Di semua aspek kehidupan Misal Kesehatan Oke Di sini aku ada Taruh gambar Mana ya Yang lagi cek kesehatan ini Tuh Medical check up Is healthy Terus kayak ada Makanan sehat juga Di sini Medical check up Bagus hasilnya Terus 500 ribu subscriber Turun berat badan 60 kilo Successful Villa Pengen traveling kemana Terus ini Event Retreat healing Bali Nanti aku bakal bikin Di bulan Februari Dan ini aku udah Taruh di vision board Terus aku juga pengen Makan yang sehat Traveling sama temen-temen Podcast Body goals Dan quotes-quotes semua Ya kan Tuh Ya kan Warehouse parfum Penjualan meroket Best seller Punya team yang High vibration Positif Punya temen-temen yang positif Liburan Wait Aku baru sadar nih Ternyata foto yang ini Sama yang ini Sama Kayaknya bakal aku revisi Nanti Oke terus aku manifest Percintaan juga Ya kan Bisa traveling Sama pasangan The miracles Happens for me Everyday Oke vision board ini Bukan hanya sekedar Kamu nempel-nempelin Gambar Seperti lagi bikin Mading jaman sekolah Tapi aku mau Vision board ini Kamu jadikan acuan Dalam hidupmu Goals Pengingat Apa yang harus kamu lakukan Setiap bulannya Setiap minggunya Setiap harinya Dengan adanya vision board Jadi kalau misalnya nanti Kedepannya Berapa bulan kemudian nih Kamu udah mulai ngerasa Males Kamu ngeliat Vision board kamu ini Liat gambarnya Oh iya Aku gak boleh males nih Karena aku pengen Jalan-jalan ke muruhku Nih Tuh Terus Aku pengen jalan-jalan kemana Kemana Oke aku gak boleh males-malesan Karena di vision boardku aja Ada tulisannya Best seller nih Penjualan Setelah kamu selesai Bikin vision board Sekarang aku mau Setiap bulannya Kamu bikin planning Di buku khusus untuk kerja Bukan buku scripting Nah di video sebelumnya Aku pernah bahas Yaitu salah satu dari hukum alam semesta Dinamakan Law of action Manifestasi atau doa Tidak akan terjadi Tidak akan terkabul Kalau tidak ada action Atau usaha dari kita sendiri Jadi aku juga pernah menjelaskan Di buku kamu Khusus kerjaan Aku mau Kamu tulis Goals Setiap Bulannya Oke Tapi aku gak ada Pikiran kak Belum ada ide nih Oke Sampai bulan-bulan Kedepan tuh mau ngapain Kalau kamu gak ada ide Gak apa-apa Tapi tulis aja At least 3 bulan Kedepan Paling gak sampai bulan April Jadi kayak Januari Februari Maret April Kamu udah tau Mau ngapain Contoh Aku bikin vision board kan bestseller Nah Take actionnya gimana nih say Kalau kita bikin vision board Bestseller Oke Berarti aku harus mencoba nih Bikin photoshoot produk yang bagus Berarti untuk bikin photoshoot produk yang bagus Aku harus nge-hire Fotografer dong Videografer Ya berarti mulai cari tau nih Di Instagram Mana ya yang portfolio-nya bagus Nah disini aku juga pengen punya gudang atau warehouse Untuk barang-barang jualan Nah berarti langkah kecilnya Apa yang harus aku lakukan Oh Oke berarti aku mulai googling nih Warehouse di sekitar sini berapa ya harganya Mulai cari tau Gitu sayang Jadi kita mulai ada tahap langkah kecil-kecilnya sedikit Langkah kecil It's fine Sama sekali gak apa-apa Daripada kamu gak memulai sama sekali Contoh Kak aku mau jualan online nih Tapi modalku belum cukup sih kak Sampai sekarang Yaudah gak apa-apa Yang penting kamu udah tempel disini ya Online Misalnya Laku keras Kamu viral Kamu bisa memiliki pendapatan berapa Kamu tempel disini Let's say 1 miliar Udah tulis aja jangan takut Nah Tapi kan modalnya belum ada kak Berarti langkah kecil dulu nih Kamu at least udah memulainya Contoh Kamu mulai deh tuh Mikirin nama Akun online shop kamu Kamu mulai bikin Instagram Shopee Tokopedia Upload produk Ya nanti aja Kalau kamu udah siap Terus apalagi Misalnya kamu pengen jalan-jalankan Ke Turki Atau ke Dubai Atau ke Moroko Atau ke Jepang Atau ke Amerika Yaudah berarti kamu mulai cari tau Berapa biaya hidup disana Terus kayak harga tiketnya Harga hotel Itu udah mulai langkah kecil Misalnya kayak aku lagi mau nulis buku Tapi belum take action dari kemarin-kemarin Nah dengan aku bikin vision board begini Aku langsung kayak Oke aku pengen buku aku nanti bestseller Berarti aku harus meluangkan At least Seminim-minimnya banget Itu setengah jam deh Nyicil setiap harinya Untuk ngetik buku Sama halnya dengan temen-temen Kalau misalnya di tahun 2024 Kamu pengen lebih rajin membaca buku Supaya hidupmu berubah Oke Ini tips simple dari aku Oke satu aja Kamu luangkan Minimum 30 menit Setiap harinya nyicil buku Mungkin awal-awal yaudah deh Kamu pasang waktu 15 menit Nyicil setiap harinya nih Buat baca buku Gak usah liat HP Dimatiin Nanti next jadi 30 menit Nanti next jadi 1 jam Kayak gitu terus Nah sama dengan aku nih Lagi nyicil kerjaan ya kan Oke 30 menit deh Kayaknya cukup Gitu setiap hari Setiap hari Nah itu yang dinamakan Langkah kecil temen-temen Nah langkah besar Ini bener-bener Kamu harus take action Dan jangan takut ngambil resiko Kalau kamu aja takut ngambil resiko Gimana kamu bisa berhasil Mendapatkan yang ini Vision board ini Yang udah kamu buat Vision board ini Kan aku udah bilang dari awal Bukan hanya sekedar gambar Yang kamu tempel Tapi ini adalah kehidupan Oke Yang kamu akan raih Di tahun ini gitu loh Oke kak Aku mau Memulai cari modal tambahan Nah mungkin kamu Bekerja di suatu tempat Yang dikasih target sama bos Ketika kamu capai target Kamu dapet bonus Oke Dan core-core tadi tuh Di buku yang khusus kerjaan Oke tuh tulis kamu Setiap bulannya ngapain Setiap minggu Setiap harinya ngapain Aku dikasih target sama bos 1 miliar nih Per bulan Aku harus achieve target itu Supaya aku dapet bonus Misalnya gitu kan Nah kamu langsung kayak berpikir Sat-sat-sat-sat Nah temen-temen Kalau kamu tanya aku Biasanya aku bikin Tudulis harian itu Antara di kalender HP Oke Atau di buku yang khusus kerjaan tadi Kayak tulis Tanggal 10 Januari Aku mau nelfon Bu Joko Aku mau nge-print ini Aku mau misalnya ke JNE Itu semua dicatat Hal-hal kecil Kamu mau nelfon klien Pak Joko aja harus kamu catat Supaya gak lupa temen-temen Nah vision board ini adalah teknik favorit Yang ada di dalam film The Secret Oke Yaitu penulis buku si Jack Canfield Dan kamu bisa beli bukunya Tapi aku lagi gak bawa sih sekarang Itu udah di Jakarta Yang tebel banget Judulnya The Success Principle Oke Nah si Bapak Jack Canfield tadi tuh Bercerita Kalau zaman dulu pernah bikin ini Vision board Tapi saking beliau juga udah lupa Karena mungkin udah di let go kali ya Udah detachment Udah dilupain segala macem Udah dilepasin ke langit And you know what happen Vision board yang pernah dia buat Itu bisa menjadi kenyataan guys At least mungkin gak 100% kali ya Ya paling gak 90% itu juga udah bagus banget Jangan pernah ada pikiran Kayaknya gak mungkin deh Impossible aku bisa ke Eropa Duit dari mana gitu kan No 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 Udah 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 Jangan dipikirin itu Biarkan Tuhan dan semesta ini Yang mencari jalan untuk kamu Vision board ini juga Bagian dari teknik manifestasi Yaitu Bervisualisasi Menggunakan gambar Buat temen-temen Yang udah pernah ikutan Acara seminarku yang tahap pertama Kalian ingat ya Kalau cara manifestasi Itu banyak banget Termasuk visualisasi Tapi kak Aku gak ada uang nih Untuk nge-print Untuk beli sterofoom Untuk beli figura kayak gini Gimana ya kak ya Jangan sedih sayang Kamu bisa pakai caraku Oke Kalau lagi males bikin kayak gini Karena membutuhkan kreativitas Kamu cukup membuat vision board digital Jadi di edit-edit sendiri Di kanva Boleh Gas Dijadikan Wallpaper di laptop Atau di HP Atau Vision board yang udah kamu edit-edit tadi tuh Di kanva Boleh dicetak paling jadi Satu lembar atau dua lembar aja Tapi jangan diinget-inget terus ya Kayak misalnya nih Bangun tidur Ah Iya ya Aku kan nulis Pengen punya uang satu miliar Pengen punya badan body goals Terus kamu ngeliat di kaca Badanku aja masih jelek begini Uang Yah gaji juga masih dua juta Kayaknya gak mungkin deh aku punya begini Berarti kamu masih ada limiting belief Oke Kamu belum detach Kamu belum let go Jadi kan ini semua motivasi untuk kamu take action Oke guys kayaknya sampai sini dulu Penjelasanku soal vision board Aku ngantuk nih Mau tidur dulu ya Dan jangan lupa kita ketemu di Bandung Tanggal 20 Januari Karena ini bakal jadi kota terakhir Dan aku mau ketemu sama kamu Kita berkumpul bersama Oke Bulan Februari Aku juga mau bikin acara Retreat Healing Bali 3 hari 2 malam Acaranya di Kintamani Daerah Pegunungan Dan itu bakal eksklusif banget Buat Sekitar 20 sampai 28 orang aja Tapi pendaftarannya belum aku buka Insyaallah dalam waktu dekat Jadi kalian pantengin ya Di Instagram aku Pendaftaran akan dibuka disana Pokoknya acara bakal seru banget Kita akan ada yoga bareng-bareng Akan ada banyak kealam yang mengandung water energy Seperti air terjun Main arum jeram Dan aku akan mendatangkan banyak guru-guru Instruktur yang memang profesional Bukan yang kaleng-kaleng Oke guys Bandung Kamu gimana cara daftar Langsung klik link yang ada di deskripsi bawah Aku tunggu kamu disana Oke Makasih udah nonton Semoga bermanfaat Share video ini ke teman-teman kamu Selamat malam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax